Nah, gue udah sampai di salah satu tempat makan burger, dan kita akan belajar bikin patis. Halo, perkenalkan. Gue Masta dari Kuek Burgeria. Jadi, gue sebagai head cooknya. Kebetulan karena terdesak dengan situasi pandemi yang sangat menekan, memberanikan diri untuk membuka warung burger di daerah Kemang. Kita sendiri punya speciality, burger, milkshake, kentang, pancake waffle, dan kawan-kawan lainnya. All American food untuk menopang American lifestyle kalian semua. Masta! Hei, kapau! Anjay. Jadi, gue pengen belajar bikin patis sama lo. Boleh. Oke, boleh ya. Silahkan. Jadi, untuk patisnya Kuek Burger sendiri itu kita gabungan dari beberapa part. Untuk bisa ngejaga HPP-nya. Oke. Karena sebenernya yang bagus cuma pakai satu part. Sebenernya tujuan awal kita, cuma pas kita hitung kayak... Gak masuk? Gak mungkin nih, orang Indonesia beli nih. Karena kita salah satu partnya itu pakai USDA. Jadi, kita pakai USDA dicampur sama Australia. Kalau bikin patis tuh ya, harusnya tuh gimana sih? Hanya pakai... Tadi lo berapa part? Oke, pakai satu yang US gitu kan? Iya. Istilahnya. Lo bakal mix gak sih partnya? Kalau secara rasio itu, yang paling umum itu 80-20. Jadi, 80 lean meat, 20% fat. Oke. Nah, ada beberapa part yang secara kasar estimasi itu kurang lebih 80-20. Jadi, udah by basic-nya, by nature-nya, part itu kurang lebih 80-20. Ada kandungan itu ya. Nah, karena kita mau ngakalin supaya tetap 80-20. Jadi, kita gabungin part itu sama part yang lean banget. Sama part yang fatnya lumayan banyak. Jadi, hasil akhirnya harusnya tetap dapat juicinya. Iya. Jadi, kita ada Chuck Eye Roll. Nah, ini yang USDA. Kita ada brisket. Sama ada rum. Jadi, rum itu kan dia secondary cut ya. Dia lean meat, tapi flavor sama aromanya tuh oke banget gitu. Oke. Tapi, kalau bikin ini tuh sebenarnya... Pure dia udah benar-benar toing banget. Atau masih kayak half toing gitu gimana? Nah, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya yang bagus, daging itu gak boleh di freezer. Cuman, dapetin daging lokal dengan part yang kita mau. Gak sulit ya? Wuhh, kan sulit lagi. Jadi mau gak mau kita pakai daging dari luar. Nah, kalau kita, jadi waktu itu kan gue kan gak punya basic F&B basically. Nah, sebelum kita pindah ke tempat ini, kita emang masih pakai daging yang udah di grind. Jadi, grounded beef gitu. Burger itu menurut gue ya harusnya daging, garam sama black pepper udah. That's it ya? Gak ada tambahan apa-apa lagi ya? Nah, cuman kan market Indonesia ini kan emang agak unik. Dia kan suka sesuatu yang berbumbu. Yes. Nah, ini lo berikan centuh-centuhan harap? Enggak. Oh, enggak juga. Cuman doanya doanya. Oh, cuman doanya doanya. Kita ngebumbuinnya emang pas di grill. Jadi gak kita ini. Soalnya, jadi gini. Kadang kalau udah dibumbuin beforehand, warna daging tuh suka berubah jadi coklat. Nah, orang yang lihat, kadang suka berasumsi dagingnya gak fresh. Padahal mah rasanya sama aja. Ini udah nyampur, dan proses berikutnya kita nge-grind. Oke. Nah, kita paham penganut, grind size-nya harus chunky. Dan kita sekali grind. Oke. Sekali lagi ini tergantung masraf ya? Iya, iya, iya. Jadi ada yang di grind dua kali, ada yang di grind sekali. Ada yang di chop ya, tapi jaman dulu banget gitu. Kalau kita ngomong misalnya burger Amerika tuh fatty-nya kayak gimana? Nah, di Amerika sendiri, setiap stage tuh dia punya karakter masing-masing gitu. Jadi ada satu stage yang secara tradisional masak burger-nya di-steam. Terus ada yang di-smash gitu. Jadi kalau dibilang, wah ini Amerika banget nih, soalnya di-smash. Nggak juga, soalnya smash tuh sebenernya California banget. Dan lo prefer? Nah, karena kita emang eksperimental. Kalau secara basic sih, burger kita di-form. Jadi nggak di-smash. Cuman, kita tuh ada namanya Today Special. Nah, Today Special sendiri tuh suka berubah-berubah. Jadi, kadang kita bikin spesial nih, smash burger Oklahoma style gitu. Pake onion gitu. Terus kadang kita bikin brisket burger, kadang kita bikin Hawaiian inspired burger. Jadi pake pineapple, pake barbecue. Jadi, kalau secara general sih menurut gue ya semuanya sah-sah aja gitu. Cuman, kalau quake burger sendiri kita nggak di-smash. Walaupun kadang ada yang suka request, bisa di-smash nggak? Ya boleh aja gitu. Nah, ini kita mungkin kali ini gue akan menunjukin beberapa. Dua size. Kalau kita sendiri punya dua. Dua size. Satu kids. Satu.. Quake burger tuh sebenernya di khususkan untuk orang yang nggak terlalu lapar. Oke. Karena kan, kadang orang mikir kayak, wah burger tuh... Kira-kira quake. Oh iya, tapi basically, karena burger lo itu semuanya sama. Cuman lebih ke size-nya doang ya. Sama roti lah kadang. Oh, roti beda? Beda. Kalau jambu tuh rotinya pake brioche bun. Ini quake. Oh. Oke. Oke. Nah. Kita dipetit kita. Nah, ini kalau ukuran jumbo. Pake. Itu. Jumbo berapa? 100? 125. Jadi dia lumayan ini lah. Eh. Ih. Agak ini. Agak gede. Iya. Ini 150 gede ya. Wah. Wah. Nah, bentuknya. Jadi kalau menurut quake, Tati itu nggak boleh terlalu di sentuh-sentuh gitu. Nomor satu lemaknya keluar, nomor dua jadi kayak bakso nanti. Iya. Jadi dia udah nggak ada teksturnya. Nah, sebenarnya buat yang suka di smash, smash itu harusnya ukurannya nggak terlalu gede. Kenapa? Karena nanti jadi lebar banget. Tati penyet. Iya. Ini alat kebanggaan quake. Jadi kalau gue sebagai orang yang emang. Kalau dilihat-lihat kayaknya bangga semua sih kayaknya ini. Iya. Ya kalau bukan kita siapa lagi asing. Kalau gue sendiri karena nggak bisa masak jadi perhatian gue banyak. Oke. Jadi ada ini standartnya sehari-hari gue pake. Ini buat nge-smash burger. Ini sebenarnya ya standart yang ini. Standart yang paling standart yang biasa ada di Indonesia ukuran ini. Mungkin abis ini lo bisa pilih mau nyoba yang mana dulu. Di OG sih kalau gue. Di OG ya? Di OG. Nah. Kalau kita biasanya panas itu di 220. Kenapa? Karena kita burger mayor. Mayor effect itu jadi kayak keras. Jadi ini berarti lo buka tahun baru? 2020 loh. Nah jadi ini setelah dia ada bunyi drizzer-nya itu berarti panasnya udah oke. Nah ini black pepper-nya. Hadiah dari temen burger di Thailand. Nah kalau orang teker sih biasanya gue pake ini nih. Dipres dikit aja. Karena nggak di-smash ya. Iya. Terus ditunggu. Nah ini kan udah bisa dilihat ya. Udah mulai. Tapi ini masih kurang. Nah ini sih mayor-nya. Nah ini yang masih efek. Crunchy tapi juicy. Sudah diangkat ya. Set. Nah. Jadi ini ukuran yang jambu. Ukurannya lebih gede sih. Tapi basically sebenarnya secara general nggak ada yang berubah. Kecuali size. Ini supaya. Supaya canggih kayaknya kelihatan. Kayak wah serius juga nih abang-abang. Tapi menurut lo komponen fat tuh sepenting itu nggak sih? Penting. Jadi dry banget ya. Kayak ini menurut gue. Karena tadi kita nggak ada fatnya. Dia nggak. Nggak se-becek itu. Nah ini sebenarnya. Tandatnya patty kita. Oh ini ya. Yang udah bener-bener. Ini. Sebenarnya. Fatnya tuh ada banget ya. Kalau lo lihat dari si jeling awalnya. Fatnya langsung keluar semua. Kayak. Wuuuh. Lo bandingin sama tadi ya. Tapi ya tapi sebenarnya. Lo sebenarnya. Dari si patty. Antara ego dan kos itu. Iya. Nomor satu ego. Karena kos itu belakangan lah. Kita kan juga harus. Ya memang kos. Nyusul nih. Kos belakangan. Yang penting tuh kayak. Oh iya bener nih. Iya. Smash burger tuh harus ditangani dengan. Cepat, sigap. Ergonomis. Hehehe. Tapi lo memang gak ada. Smash sebenarnya. Kalo by basic gak ada. Cepat kita tuh kadang suka munculin aja emang. Kalo Smash tuh lo harus kayak ngeliat gitu. Woh udah mulai blubub. Blubub. Balik lagi sebenarnya. Ini set warntanya gak. Terlalu banyak. Ini harus gitu ya. Iye kalo nanti kayak. Anjir banget. Heheheh. Hehehe. 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 Oh. Hehehe. Terima kasih telah menonton! Oke, dan? Dan? Ya! Nah! Kayaknya di OJ sih Kayaknya ya? Dari bentuk saya emang Eh! Crispy banget, Pak! Sedikit-sedikit Crispy banget Oh my, gue Di OJ sih Nice Ini di smash Ya kan? Jadi, atasnya apa? Smash burger nggak juicy Tapi kalau menurut lo sendiri, burger itu apa sih, Pak? Menurut gue, burger itu makanan yang simple, praktis, dan cepat Wow Nah, gue bikin milkshake spesial buat lo Hmm Kalau Nyari milkshake ke sini deh Gitu Beneran milkshake ini, beneran Hmm Thank you Quake itu sebenernya Burger itu simple banget Kita nggak pakai veggies Hmm Dulu banget Kita pernah ada opsi ekstra veggies Oke Ini balik lagi karena orang Indo ya Hmm Orang Indo tuh banyak emang yang kayak, enas, nggak suka pakai sayur ya gitu Nah, tapi emang pada awalnya emang gue, ya udah burger tuh Ya dimulainya ya, daging, keju, meroti gitu Ibu dulu nggak pakai, nggak pakai picos ya Nggak pakai Ada ekstra Sauce 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 ada, kita tapi sauce kita tuh cuma pelengkap Gini, kalau di Indo itu sempat ada perspektif kayak, wah makan burger makhte nih, harus makhte gitu Iya kan? Nah, gue tuh Ada satu Ada yang kayak gitu Brand gadul ya Yang emang dan orang Indonesia tuh Menurut gue sih balik lagi, nggak salah Nah, cuman Yang pengen kita achieve dari quake itu adalah Ya Kita pengen se Amerika mungkin Oke Walaupun tempatnya Jepang ya Menurutnya si side dish ini Si kentang Iya Ataupun apapun itu Mana menurut emang itu bakal kayak, wah ini bener-bener mengakomodir burger Atau memang itu kayak ya untuk menambah Biar kencang aja gitu Tapi sebenernya gini Balik lagi karena sebenernya burger tuh Harusnya sesuatu yang bisa simple dimakan dan praktis Hmm Kenapa kentangnya? Kentangnya kan makannya nggak ribet gitu Hmm Comot pake tangan aja gitu Nah Itu pun adalah satu hal yang menjadi titik dimana kenapa kita explore banget waktu itu Ya dibilang banget sih lebay ya Tapi kita lumayan explore untuk gimana caranya ngebikin kentangnya kita olah sendiri Nah akhirnya waktu itu pas kita pindah kesini Kita punya kesempatan untuk ngebeli alatnya Hmm Akhirnya sekarang tuh kita emang ngerjain kentang kita dari awal Jadi fresh cut kita Jadi fresh cut, fries Menurut lo memang temennya fries Menurut gue ya fries Nggak onion ring Onion ring juga, sesuatu yang crunchy lah menurut gue Crunchy Iya Karena burger by default kan bukan sesuatu yang crunchy Iya Hmm Gitu Dan kayaknya nggak asik kalo misalkan nggak nyobain OG nya Quake Boleh With the everything Apa tadi fries lo yang Lo bilang, lo juga bangkan juga ya Bangkakan gue Awalnya menurut gue fries paling enak itu burger Sekarang gue bisa bersaing lah Wow Ini harus cobain OG nya Quake Boleh With the rest of everything gitu ya Boleh Jadi gimana? Langsung kita kedap aja Langsung aja Oke sip Jadi kentang kita, karena fresh cut Kita tuh ngegorengnya lebih jatuh sekali Oke Jadi pertama setelah disiapin kita udah first fry dulu kayak gini Nah ini yang udah di first fry kita masukin buat second fry Wow Jadi kita total kentang kita digoreng 3 kali Total 3 kali? Wow Jadi yang pertama dari fresh cut itu karena kandungan airnya banyak Gorengan pertama itu cuma buat ngurangin kandungan airnya Nah gorengan kedua buat matangin dalam Gorengan ketiga buat ngepuliskin luar Kurang lebih kayak gitu loh Oke Dan langsung? Langsung Set, taruh Lepas Timer gue nyalain Gini ya Oh ini ya tadi? Black pepper Black pepper Ini harus agak maju sedikit karena ada angin Iya nggak tuh? Cukup Satu kali sentuhan bungil Cantik Press dikit Sudah press? Dikit aja Nah, udah Oke Kalau ikan satu? Satu, taruh disitu sini, nggak terlalu panas bagian itu Dan Press Oke Nah waktu-waktunya tinggal 30 detik Tepatnya balik Oke 30 detik Balik Cut Oke Cakep Nggak boleh kulit ya Oke, cukup Satu lagi Oke Cantik Oke Oke Oh udah cabut Tadi ya Kagetin ya Cakem dan percaya diri itu kuncinya Keju diambil Oke Oke Akannya boleh dipindahin Kejunya Oke Udih 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 Ini di Oji, made by you Ini tadi si fries Tiga kali penggorengan ya Tiga kali penggorengan Si quake Oji Penyembangan Umat Terbaik di Kemang Timur Gua karena gak punya pengalaman FNB Waktu mulai ini juga gua gak terlalu banyak mikir lah Jadi kayak yaudah bikin-bikin aja Nah brand FNB pertama yang nyamperin quake itu Adalah Yurger Wespati sama Wiro Berteman lah kita Nah dari situ Selama gua ngobrol mereka tuh gak pernah Apa ya Gak pelik ilmu dan Kayak gua juga awalnya Cukup terkagung karena Wah ceritanya ini juga ya Maksudnya kayak gak ditahan-tahan gitu loh Malah justru banyak kayak ngasih tau rekomendasi Lo coba pake ini deh gitu Ini tuh gak cuman kompetisi doang Walaupun kalau diomongin secara garis besar ya Udah pasti kita bersaing Marketnya sama gitu Sama-sama spesifik di Joul Burger Nah Seiring berjalannya waktu Emang gak banyak lah Tapi ada beberapa Bisnis owner dari Grup-grup FNB gitu Brand-brand FNB independen gitu Emang mampir ke quake Dan ada beberapa yang jatuhnya jadi nongkrong Nah Dari tongkrongan itulah Waktu itu tercetus ide Kenapa gak kita bikin paguyuban aja dah Soalnya kan kayak Bakso, Bakwan Malang Mereka kan ada paguyubannya tuh Kenapa kita gak bisa gitu Ya udah Dari yang kita kenal Sampai yang kita gak kenal Kita ajakin kenalan Muncul lah 8 brand ini Berarti ada Lo Lawless Yurger Saper Saper Triban S4 Patty Burger Garage Sama Goods Burger Di episode burger ini Gue bakal Keliling Ke Anak-anak PBJ Alias Pakuyuban Burger Jakarta Nanti kita akan lanjut lagi Yang pasti untuk ngobrol lagi Sama temen-temen PBJ yang lain Dan ini sebagai episode pertama Pembuka Seris Burger Yang pasti Petis Karena ini Menurut gue pribadi Ini adalah primadonanya Dan setuju Sambah Pak Masta juga Wah ini adalah primadona Jadi Kita buka Si series burger dengan Quack Dari PBJ Or PBJ Pakuyuban Burger Jakarta Nah yang ngomong sebelum tutup Gue pengen nanya sama kalian Yang pernah nonton Kalian punya gak sih tempat burger favorit Atau mungkin salah satunya dari PBJ Jadi langsung komen aja Di kolom komentar Di bawah ya Silahkan komen Dimana Tempat burger favorit kalian Oke Sampai jumpa lagi Gue Alvin Kapau Dan ada Masta Dari Quack Thank you udah nonton kita Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penting tetapi Masak TV Enaknya Ngeri-ngeri-ngeri Haa Pokoknya semua burger kita itu Ter-inspired dari culture Si heavy metal Yang emang kita menang gitu Jadi kayak Dari pengamaan Terus gue ngebayangin Kayak isinya apa Dala macem Itu emang Sangat-sangat terlindungan Selah-sangat Si culture yang emang kita Gimana tawa gitu Silahkan bangun sendiri Gitu Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi